Intro Prediksi Myanmar vs Malaysia Piala FF 2022 Intro Timnas Myanmar dan Timnas Malaysia akan saling berhadapan pada matchday pertama grup B Piala FF 2022 di Tuwuna Stadium pada Rabu 21 Desember 2022 Laga antara Myanmar vs Malaysia akan dimainkan mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat Myanmar selalu kalah pada 9 laga terakhir mereka Bukan hanya kalah, pada periode tersebut mereka juga gagal mencetak gol pada 7 laga Catatan yang tidak terlalu bagus untuk Myanmar Berbanding terbalik dengan Myanmar, Malaysia meraih hasil impresif pada laga uji coba Mereka menang 4-0 atas Kamboja Dan 3-0 atas Maladewa Catatan tersebut menjadi bukti bahwa pasukan Kim Panggon adalah unggulan di Piala FF 2022 Malaysia belum pernah kalah dari Myanmar pada kompetisi resmi maupun uji coba Pada pertemuan terakhir di Piala FF 2018, Malaysia menang dengan skor 3-0 Apakah rekor apik Malaysia tersebut akan berlanjut? Myanmar tak pernah mencetak gol pada 3 laga terakhir Mereka kebobolan 8 gol pada periode tersebut Namun maung-maung win dan kawan-kawan tidak bisa dipandang sebelah mata Malaysia punya kepercayaan diri yang bagus dengan hasil uji coba mereka Ada progres yang menjanjikan dari Malaysia sejak dilatih Kim Panggon Mereka punya kans untuk menang lawan Myanmar Prediksi skor Myanmar 0-2 Malaysia 2 Prediksi Laos vs Vietnam Jadwal Piala FF 2022 Prediksi Laos vs Vietnam dalam jadwal Piala FF 2022 diperkirakan menjadi milik The Golden Star Warrior Pertandingan grup B IFF Midsubishi Electric Cup 2022 di Stadion Nasional Viente Ini dapat disaksikan via live streaming iNews TV Pada Rabu 21 Desember pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat Tim Nas Laos yang tidak diunggulkan di grup B Piala FF 2022 Akan tetap berupaya meraih poin saat menghadapi tim kuat Vietnam Kendati hal tersebut bakal sulit tetapi squad asuhan Michael Weiss Bakal mencoba tampil maksimal di depan pendukung sendiri Di sisi lain tim Nas Vietnam yang bersatus tim tamu lebih diunggulkan untuk mengalahkan Laos Apalagi The Golden Star Warrior mendapat hasil yang bagus dalam beberapa laga uji coba yang dijalani Kendati berstatus tim tamu Vietnam diprediksi menjadi dukungan penuh dari warga mereka yang tinggal di Laos Bahkan mengutip dari laporan DETAO jumlah tiket pertanyaan yang terjual hingga Senin Tanggal 19 Desember lebih banyak dipesan oleh penggemar The Golden Star Warrior Hal itu pun disesalkan oleh pelatih Laos Michael Weiss yang menginginkan dukungan dari publik Oleh karenanya juru taktik asal Jerman tersebut berharap para penggemar sepak bola di Laos Bisa mendatangi stadion untuk mendukung tim Nas negaranya Pertandingan melawan Vietnam tentu sangat berat karena mereka adalah tim kuat di turnamen Jumlah warga mereka ada di Laos juga banyak dan mendukung tim nasionalnya Saya berharap juga Laos memadati stadion Kata Michael Weiss Secara kualitas Vietnam memang lebih baik dibanding Laos Apalagi dalam 5 laga terakhir, The Golden Star Warrior selalu sukses memetik kemenangan Termasuk mengalahkan Borussia Dortmund 2-1 di laga uji coba pada 30 November 2022 Kendati begitu pelatih Vietnam Park Hang Seo tetap mewaspadai pontesi kejutan dari tim Tuan Rumah Dia pun telah menganalisa permainan calon lawan tersebut dan melewaspadai perubahan strategi yang dimiliki oleh tim SAD Saya sudah menganalisis 2 dari 4 pertandingan terakhir Laos Di bawah pelatih Michael Weiss Terutama saat menghadapi Thailand U23 Mereka menggunakan pendekatan yang berbeda saat beli Kho Tempo Pond Atau tidak di atas lapangan Kata Park Hang Seo Dari rekor head-to-head Vietnam lebih superior saat menghadapi Laos Tim berjulukan The Golden Star Warrior selalu sukses memetik kemenangan dalam 5 laga terakhir yang dijalini kedua tim Hasil PLFF 2022 Kamboja tumbangkan Filipina Thailand Gunduli Brunei Darussalam Kamboja mengawali Laga Perdana Pinsen Group A Piala FF 2022 dengan hasil memuaskan Berhadapan melawan Filipina di Stadion Morodok Teko Pond Pem Setelah selasa 20 Desember Tim berjulukan Kopre Menang melalui drama 5 gol atau dengan skor 3-2 Kamboja sempat unggul di bawah pertama dengan skor 2-1 Kedua gol itu disumbangkan Reunung Bening pada menit ke-16 Dan Orn campolin pada menit ke-20 Namun sebelum turun minum Filipina mampu memperkecil kedudukan melawat gol Yang dicetak Kensiro dan Niels pada menit ke-41 Pertandingan semakin seru Para pemain keluar dari ruang ganti Pasalnya Filipina mampu Menyamakan kedudukan melalui aksi Kensiro dan Niels di menit ke-55 Tapi euforia itu tak berlangsung lama Sebab 4 menit berselang Kamboja sukses mencetak gol Ketiga melalui aksi Reunung Bening Hingga pelit panjang dibunyikan skor 3-2 Untuk kemenangan Kamboja tak berubah Raihan 3 poin ini membuat Kamboja Sementara menduduki posisi runner-up Di bawah Thailand Yang menang 5-0 atas Brunei Darussalam Sementara itu Thailand Mampu menggunduli Brunei Darussalam 5 gol Tanpa balas Di babak pertama Thailand mampu unggul 2-0 Kemudian di babak kedua Thailand mampu menciptakan 3 gol lagi Sehingga gol berkesudahan dengan skor 5-0 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!